Ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka yang terjadi, kita yang minus akan jadi surplus. Kita yang nothing akan jadi something. Kita yang zero akan jadi hero. Yohannes 15, 5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi, bahwa Yesuslah pokoknya, dan kitalah rantingnya. Memang yang didekati oleh makhluk hidup dan manusia adalah ranting. Karena ranting berbuah, berbunga, dan berdaun. Tapi ketahui lah, ketika ranting lepas dari sumbernya atau pokoknya, maka ranting akan segera kering dan mati. Namun sebaliknya sekalipun ranting itu gundul. Tapi kalau dia nempel sama pokoknya, dicangkokkan kepada pokoknya, maka ranting itu akan segera berbuah, berbunga, dan berdaun. Menunjukkan bahwa ketika kita tinggal dalam Tuhan, maka yang terjadi, kita yang minus akan jadi surplus. Kita yang nothing akan jadi something. Kita yang zero akan jadi hero. Kata tinggal di sini artinya melekat intim. Sepakat, bersatu, atau bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bisa melekat, ketika kita intim, ketika kita sepakat sama Tuhan, ketika kita bisa bersatu sama Tuhan, ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi, kita akan berbuah, lebat. Coba dianalisa. Dari mulai tahun lalu, 2019, sampai sekarang, 2020. Apakah kita makin produktif atau semakin tidak produktif? Coba dianalisa. Dari mulai masuk COVID-19 di Indonesia, sampai hari ini. Apakah kita tambah kreatif atau justru makin monoton? Apakah kita semakin bergairah atau justru semakin tidak bergairah? Karena harusnya, semakin kita melekat sama dia, kita semakin produktif. Begitu kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Jelas, yang terjadi kita akan semakin menghasilkan hal-hal baru dari dalam diri kita. Yang pasti, kita yang masak akan semakin enak. Kita yang jualan akan semakin lancar. Kita yang kerja akan semakin mencapai target. Kita yang suka desain semakin lebih menarik. Kita yang punya skill komunikasi akan semakin lancar. Dan kita yang punya pemikiran semakin penuh dengan hikmat. Seperti Adam ketika tinggal di Taman Eden. Taman Eden arti the moment of spot. Di mana kehadirat Tuhan menyentuh bumi. Di mana Adam bergaul dengan Tuhan. Dia bisa face to face bersekutu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan yang terjadi. Begitu kreatif ya Adam. Sehingga dia bisa menyebutkan nama-nama binatang. Dengan berbeda-beda tanpa salah. Begitu luar biasanya kemampuan Tuhan ada dalam diri Adam. Kreatifitasnya ada dalam diri Adam. Kenapa? Karena Adam ada dalam Taman Eden. Saya percaya ketika di masa Covid ini kita bisa menyerang jatuh padat kita. Dan kita punya waktu sama Tuhan. Ini yang membuat kita akhirnya bisa kreatif. Seperti Adam kreatif. Produktif. Seperti Adam produktif. Dan ketika kita bisa menghasilkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Inilah yang menghasilkan pemeliharaan. Dan berkat Tuhan. Lewat buah pekerjaan tangan kita. Terima kasih telah menonton!